Soal keinginan terlaksananya pemilu yang jujur dan adil, terus disuarakan para Capres. Sindiran soal kondisi jelang pemilu yang tidak baik-baik saja dilontarkan Capres Ganjar Pranowo dengan mengibaratkan hal itu seperti drama Korea atau drakor. Benarkah ini sindiran untuk Presiden Jokowi? Lalu bagaimana sebenarnya para pendukung Capres melihat upaya menjaga netralitas aparat dalam pilpres nanti? Kita bahas bersama pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Pol Tracking, sudah ada Mas Hanta Yuda dan juga politisi senior PD Perjuangan Arya Bima serta jurubicara TKN Prabowo Gibran, Bang Andre Rosyada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Ya, saya langsung ke Mas Hanta. Mas Hanta, apa sebenarnya yang bisa Anda baca terkait dengan pernyataan Ganjar saat pengundian nomor urut lalu soal politik drakor jelang pilpres. Apakah ini sedang menyindir Presiden Jokowi dan caranya mendukung Prabowo Gibran? Ya, Sintia. Kalau saya drakor ini bukan drama Korea ya, drama elektoral tepat. Oke. Ini kan lagi temanya kompetisi elektoral. Dan saya memahami karena dua orang atau dua kubu yang lama bersama, lama pacaran, tiba-tiba gagal nikah ini. Gagal bersama. Dua kubu ini kan hampir bersama, tapi gagal. Jadi, dinamikanya, drama-dramanya pastilah banyak. Nah, saya ingin membaca, kalau pertanyaannya itu ditujukan kemana, ya sulit untuk tidak mengatakan bahwa itu sindiran kepada kubunya Bang Andre, kepada kubunya Prabowo Gibran. Yang sebenarnya istilah itu sudah disebutkan oleh Pak Jokowi juga. Jadi, bisa juga sindiran ke Pak Jokowi. Respon Mas Ganjar itu. Saya membaca analisanya, saling sindir ini ada tiga tujuan ya, atau tiga motif yang bisa kita baca. Satu, ini sebagai ungkapan isi hati koalisi. Yang kedua adalah menegaskan posisi. Ketiga adalah membangun persepsi. Nah, yang pertama ya tentu ini bagian dari ungkapan ya. Mungkin ke bagian dari pidato dari para capres kemarin, Sintia bisa sebagian adalah ungkapan, tapi juga sebagian besar juga kegundahan. Jadi, kegundahan, catatan yang sedang tidak baik-baik dalam istilah kubu Mas Ganjar, itu disampaikan sebagai ungkapan kepada publik, saya kira itu yang pesannya. Yang kedua, ini juga menegaskan posisi Mas Ganjar, bahwa Mas Ganjar sudah siap bertarung, beliau sudah posisi bertarung tanpa Jokowi, kalau dulu dipersepsikan bersama Pak Jokowi, bahkan sekarang berhadapan dengan Pak Jokowi. Jadi, posisinya diametral. Saya kira bisa jalan. Jadi, menegaskan pidato itu. Dan satu lagi adalah membangun persepsi. Kedua kubu ini, tidak hanya Mas Ganjar, kedua kubu ini sedang membangun persepsi, karena di dalam politik kan pertarungan membangun persepsi. Siapapun yang memenangkan persepsi, bisa memenangkan persepsi publik, dialah pemenang dalam pertarungan politik. Dan biasanya dalam drama, Sintia, ada tiga laku, tiga watakan, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tritagonis biasanya penengah, katakanlah itu kubunya anis. Kebetulan pas ini, tiga pasang. Nah, sekarang sedang bertarung nih, antara kubunya Ganjar, siapa yang jadi antagonis, siapa yang jadi protagonis. Tergantung persepsi publik, tergantung siapa yang berhasil. Dan itu sasa saja. Dalam rangka persepsi. Di saat yang sama, kita tahu karakter atau watak performnya, pemilih Indonesia, sebagian juga melodramatik. Oke, ditahan dulu sampai di situ. Melodramatik ya. Mas Anta, apakah pernyataan drakor saling tuding seperti itu ya, bisa dikatakan, ini akan berpengaruh terhadap elektabilitas, apakah akan berpengaruh juga terhadap pandangan publik, atau akan seperti apa sih? Pertama, jawaban saya, Sintia, belum tentu ya. Potensi tidak berhasilnya jauh lebih tinggi. Paling tidak, menurut saya ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa kalau kita maknain drakor ini adalah misalnya isu kecurangan, netralitas, dan seterusnya sulit sukses, atau TSM terstruktur sistematis dan masif. Satu, sekarang ini kan era demokrasi yang terbuka. Teknologi informasi begitu cepat, ada pelanggar sedikit pun, baru satu TPS, itu sudah menyebar sejagat raya Indonesia. Bagaimana mau TSM? Itu satu. Tapi bagus, yang dilakukan dua kubu dan tiga kubu ini bagus langkah antisipatif. Yang kedua, sekarang ini peta-peta pressnya kan tripolar, diikuti oleh tiga kubu, ketiga-tiganya memiliki akses kekuasaan, meskipun yang memiliki potensi melakukan kecurangan atau tidak netral, itu kan yang paling besar aksesnya. Kalau diurut, memang dari pasangan Prabowo Gibran paling besar. Tapi juga, karena Presiden, katakanlah, berada di belakangnya. Tapi juga tidak kosong, di ganjar Mahbub juga ada Menko Polhukam di sana. Kalau ada potensi mobilisasi aparat, misalnya Pak Menko juga bisa bersuara di sana. Ada Bumensos kalau ada potensi menyalahgunakan bantuan sosial, misalnya. Bahkan Anies pun ada Menteri Desa di sana. Kalau potensi, kalau bicara potensi, di dalamnya ada. Dan istilah saya, potensi itu bisa dilakukan semua kubu, meskipun soal besar, kecilnya. Jadi ada bandul yang saling mengingatkan. Dan terakhir, saya kira, saya menjawab pertanyaan Sintia tadi, belum tentu ini menjadi isu yang bisa merebak seluruh, seluruh, apa namanya, jagat pemilih, bisa jadi hanya menjadi isu elitisma. Yang paling penting kalau ingin mengatrol, menaikkan, atau bisa mendegradasi elektoral, itu ada tiga singkat. Satu, ini manfaatkan performa debat yang tidak tertebak. Tiba-tiba, di debat ada sesuatu yang blunder, bisa turun. atau di debat tiba-tiba ada yang satu memukau publik, itu bisa naik. Yang kedua, setelah performa debat yang tidak tertebak, kedua, ada isu yang merebak. Isu yang merebak ini masuk ke rungati masyarakat, tapi isu yang betul-betul saya kira betul diukur. Jadi, belum tentu. Dracor ini bisa, iya bisa, tidak. Tapi, berhasilan terakhir adalah siapkan program, harapan saya, gagasan, program yang meledak. Bisa, ada program tiba-tiba ditemak oleh publik yang itu bisa menaikkan elektabilitas. Nah, harapannya itu. Tapi Dracor ini ada manfaatnya untuk sisi, menentu sisi apeksi pemilih. Pemilih psikologis, Sintia. Baik, kami sudah tangkap. Baik, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita bersama. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, pengamat politik, Direktur Eksekutif Pol Tracking, Mas Antayuda. Dan juga, Bang Andre Losiade, politisi dari Partai Gerindra. Dan juga politisi PD Perjuangan, Mas Bimo, sudah bergabung bersama kami.